Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog Kreativo Hari ini kita sedang ada di GBT dan kita akan terbang tipis-tipis loh Ini adalah salah satu stadion kebanggaan warga Jawa Timur Khususnya arek-arek Surabaya Tapi sayangnya untuk masuk ke stadion ini cukup sulit loh Jadi sebelum Piala Dunia U20 Disini kan pengerjaannya lagi gencar-gencarnya Waktu itu aku pengen masuk pengen lihat suasana stadion itu seperti apa Pengen lari-lari, pengen jalan-jalan sekaligus juga cari video buat update Tidak diperbolehkan karena memang ada pekerjaan Oke lah Ya mungkin daripada mengganggu Terus setelah tidak jadi ya Sayang banget tidak jadi Waktu kesini lagi katanya ada pejabat mau datang Lalu ada inspeksi Waduh aku tuh sempat bingung sebenarnya Ini stadion dibangun untuk warga atau untuk pejabat Sayang banget loh Stadion segede ini sopi mampring Ya karena memang aktivitas di dalamnya itu kebanyakan tidak diperbolehkan Sama security udah diperhentikan biasanya kalau di depan Yowes akhirnya aku dari jauh aja Naat drone Ya semoga ini bisa Mengubati kerinduan kita Warga Surabaya Yang aslinya kepingin yowan yow Muter-muter pelayan Muteri stadion kepingin Kebanggaan loh ya Aku nih poneneng Tambak sehari Muteri kok seneng lor Muteri stadion Kalau selfie-selfie Foto-foto ini Seneng banget Tapi disini loh Yang stadionnya lebih megah Lebih mewah Fasilitasnya banyak Masuknya tuh sulit banget Wah di depan Ada stadion ABC Yang biasa dipake buat latihan loh Gak tau sekarang Sekarang yang make stadion ini Siapa? Apakah Persibaya make Atau Juga gak dapet ijin juga ya lor ya Kurang tau Ya semoga aja Kedepan stadion ini bisa difungsikan Sebagai tempat Bagi warga yang pengen rekreasi Rekreasi tuh sebenernya gak harus Ketempat-tempat wisata kok Ketempat olahraga seperti ini Bisa juga disebut sebagai rekreasi Terutama Kalau kita rekreasi Ketempat olahraga seperti ini Seneng pasti kita dapat sehat Bayang no muteri lapangan segini lor Segini gede nih lor Kapasitasnya juga cukup besar ya disini ya 46 ribu Sekarang gak tau Apakah sudah di update lagi atau belum Aku juga penasaran sebenernya Ada apa dengan GBT Kok sampai-sampai kita Sebagai warga Surabaya Warga Gresik Warga sekitar-sekitar Surabaya Masuk sini tuh sulit gitu loh Masuk pengen menikmati itu loh Tuh Pafingnya Sengwes Dari wapi itu Tidak kok rasanya Larang Tidak diperbolehkan Ya mungkin Bener Semoga aja bener ya Mau ada pejabat lewat Ataupun juga Mau ada inspeksi Kurang tau Tapi kok rasanya Mulai dari Desember kemarin Sampai sekarang Ini bulan Juni Berartinya kan udah 6 bulan ya 6 bulan kok rasanya Sih tetap ditutup Wah emang banget loh Asli emang emang banget loh Ini kok kita lihat di bawah ini Warnanya sudah putih semua Ini kayak eh Garam ya ini ya Coba aku bisa masuk yuk Tak update loh Tak lihat Oh ini disini ada ini Nah ini loh Parkiran yang dulu Sempat diuruk ya Yang di bagian kanan Ya sekarang setelah Tidak jadi Digunakan untuk Piala Dunia U20 Ya segini aja Mungkin ya Dibuat seperti itu ya Yang penting udah padat sih Sebenernya Udah padat Kalau yang ini Sebelah dari Gedung serba guna Itu udah Parkiran solid Jadi sudah bisa dipakai Di sebelahnya ada Sirkuit Wah ini sirkuitnya juga Sepi banget ya Coba diperbolehkan Ya mungkin Nekomone Takut disini dipakai Buat trek-trekan Sirkuitnya ditutup kan Gak masalah ya Tapi stadion itu loh Eman banget loh Orang ke stadion itu Mau ngapain sih Masa sih Nek stadion Harapnya Apa itu Nyolong pelelem Tidak mungkin Nek stadion paling Ya olahraga Jalan-jalan Selfie-selfie Ya itu Ini adalah kebanggaannya Warga Surabaya loh Jangan ditutup-tutupi terus Eman banget loh ini Makin lama ini Stadion makin Cepi Makin cepi Makin cepi Jangan sampai Stadion ini Ditinggalkan Hanya karena Gak boleh masuk Itu loh Bayangkan kalau Memang diperbolehkan Terus disini ada Parkiran Parkir ditarik Kan lumayan juga Buat Pendapatan kan juga Lumayan Nah itu di belakang Di belakang ada Musola Musola ataupun juga Masjid Kayaknya musola ya Karena disini kan Bukan tempat warga Ya sepi Akhirnya ya Terasa Rodok Berantakan gitu Ini atapnya Atapnya sampai sekarang Untuk yang bagian pojok Terbuka Ya mungkin memang Dibuat terbuka Seperti ini loh Ya seperti itu aja Kita nikmati saja Untuk gawangnya Sudah dipasang Lalu Suketiknya Sini api loh Aku sini Kepuingin banget Aku kepingin masuk Itu aja sih sebenernya Kalau di Tambak Sari itu kan Boleh Terus di Delta Yang di Situarjo Boleh Terus yang di Gresik itu Yang Krowok itu juga Boleh Kenapa disini Tak boleh ya Ada apa gerangan disini Eman banget loh Stadion Sekelas Bung Tomo Dengan kapasitas Yang segede ini Dan semewah ini Akses masuknya itu Berhenti di security Luar biasa Emang ya Eman banget Aku eman sih Ini juga pengerjaan Masih terus berlanjut sih Pembenahannya itu Luar biasa Sebenernya Seneng aku dengan Pembenahannya Cuma Sing Bener-bener Disayangkan itu Akses masuknya loh Asli Ini Kecewa banget Ini ya Sebagai Salah satu Penggemar bola Dan juga Penggemar stadion Aku tuh paling seneng Ngedrone di stadion Sebenernya Kenapa Karena stadion itu Naik di drone Keren loh Sama kayak gedung-gedung Kalau gedung-gedung Di Surabaya kan aman aja Ngedrone Ngedrone Ngomong nih security nih Pak saya mau ngedrone Oke silahkan Selesai Kalau disini Nggak Nggak boleh Nggak boleh masuk Yaudah Kita lewat luar aja Kalau nggak boleh masuk ya Yang penting kita itu Kepengen melihat Suasana GBT itu Seperti apa Kangen loh Asli Arek-arek Surabaya Bonek-bonek Kangen Oh bayangnya ini Neng lintasan lari Bisa muteri Bisa muteri Tujuh kali Jadi atlet kamu Luar biasa Luas loh ini Apalagi kalau bisa Mengitari Yang lewat jalurnya itu Apa itu Lewat Stadion ABC nya Jalur aspalnya itu Atlet beneran Nah ini yang Arah timur ini Untuk Jalan menuju Tolnya Di belakang ada TPS nya Nah ini Ini kita coba Jalan-jalan lagi Hari ini Cukup sekiannya Aku tak balik Diisi Ini curhatanku Sekalian Semoga didengar Para pemangku Kekuasaan Yang ngurusi Stadion GBT ini Eman sebenarnya Stadion udah Megah Udah mewah Tapi kok Nggak digunakan Buat umum Apa yang disini Hanya atlet aja Atau harus jadi pejabat Yang bisa masuk Itu yang perlu Dipertanyakan Disitu Kita udah 6 bulan Kalau dulu Aku masuk sini Kebetulan bisa Waktu itu Aku sama anak-anak Jadi New wish Sama anak-anak Bareng-bareng Jalan-jalan santai Itu bisa Ini akhir-akhir ini Mulai Pengerjaan itu Mulai Desember Desember kebelakang Itu sulit Buat masuk ke GBT Kalau yang bawa drone Kayak aku Tetap bisa Terbang-terbang Tinggi-tinggian Tapi untuk maksud Yang kita pengen Itu sebenarnya Ngidek lemai Ngidek lemai GBT Naik diperbolehkan Masuk ke stadion Kan wasik Di sana itu wasik Aku ngedron jauh Sampai segini Jauh banget Ini benar-benar jauh Paling ada Sekitar Satu Sampai Satu setengah kilo Ini ngedron Jadi Sayang sih Kalau aku bilang sayang Kenapa Stadion segitu Megai Naik gak dipake Eman-eman Nunggu apa Nunggu rupo Eman-eman Asli eman-eman Jangan terlalu banyak izin Kita juga gak ini kok Apa tuh Gak ada kegiatan resmi Gak ada kok Ini buat update-update aja Buat temen-temen yang lain Yang gak bisa ke BBT Biar tetep bisa Dapat update-up GBT itu seperti apa Wismonai Semoga Ada yang bisa menyampaikan juga Unek-uneke Kita-kita Warga Surabaya Sengke pengen juga Masuk ke GBT Pengen olahraga Yo Benora GBT itu megah Tapi koyok Oh my god Drono Sepi malian Wismonai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton